City of Light atau Taman Lampion menjadi wahana baru yang bisa Anda nikmati di Jakarta Fair Kemayoran tahun ini. Berbagai bentuk lampion dengan warna-warni yang cantik mampu menarik minat banyak pengunjung. Memperingati hari ulang tahun Jakarta ke-492, Jakarta Fair Kemayoran kembali digelar. Mengusung tema Jakarta Fair Indonesia Bersatu, pameran tahunan ini digelar meriah dengan diikuti oleh 2.700 perusahaan. Untuk menarik minat pengunjung, sejumlah wahana baru dihadirkan dalam pameran tahun ini. Oke, jadi hal baru yang ada di Jakarta Fair Kemayoran 2019 ini adalah adanya City of Light atau Taman Lampion. Dan bisa Anda lihat di belakang saya, ada banyak sekali lampion dengan warna-warna yang cantik. Dan tentunya jika kita bersuap foto di sini, hal tersebut akan mempercantik tampilan akun media sosial Anda. Wahana ini menyajikan beragam bentuk lampion, mulai dari bentuk bunga, hewan, hingga bentuk hati yang menjadi spot foto favorit. Keberadaan danau yang ada di tengah wahana membuat taman ini makin mempesona. Banyak pengunjung yang sengaja datang untuk menikmati keindahan Taman Lampion di malam hari. Bagus sih bisa buat foto di upload di Instagram. Bagus, lamunya warna-warni juga. Ya, selain ngajak anak jalan-jalan, lihat-lihat juga diskon-diskon murah banyak. Selain itu kan murah meriah. Jalan-jalan yang deket-deket aja. Bagus buat spot foto untuk anak-anak yang Instagram, Instagenic ya, buat foto-foto bagus. Tak hanya Taman Lampion, Anda juga bisa mengajak putra-putri Anda untuk menikmati dinginnya bermain salju dalam wahana snowpark, yang juga merupakan wahana baru di Jakarta Fair Kemayoran 2019. Digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, event ini digelar selama 40 hari, mulai tanggal 22 Mei lalu hingga 30 Juni mendatang. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsi, Azwar Yusuf, INews, melaporkan.